Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang cara mengatasi kebocoran oli. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Kebocoran oli, lazim terjadi pada setiap mobil. Seringkali masalahnya ringan dan mudah diperbaiki. Namun, kebocoran oli dapat menjadi pertanda masalah serius pada mesin mobil. Berikut beberapa panduan dasar dalam mengatasi kebocoran oli sebelum membawa mobil ke bengkel. Keluarkan tongkat pengukur atau dipstick oli yang biasanya berwarna merah, oranye, atau kuning. Anda tak perlu membuka penutup oli untuk mengecek tongkat pengukur. Usap oli pada tongkat menggunakan kain lap atau tisu sampai Anda bisa melihat meterannya. Setelah itu, celupkan tongkat ke reservoir oily dan keluarkan kembali. Setelah itu, lihat ukuran ketinggian oli mesin yang ditunjukkan meteran di ujung tongkat pengukur. Idealnya, oli mesin ini diperiksa sekali seminggu. Tambahkan oli jika level oli dalam mesin cukup rendah atau kosong. Teruskan mengecek setiap 30 menit. Oli yang terus berkurang dapat menandakan adanya kebocoran pada wadah oli. Gunakan sistem pendeteksi kebocoran fluoresen. Kombinasi sinar ultraungu atau lampu biru dan cat fluoresen dapat membantu Anda menemukan kebocoran oli pada mobil. Masukkan cat ke dalam reservoir oli dan biarkan mobil menyala selama 10 menit. Pastikan isi kap mobil dalam keadaan gelap dan serotkan lampu fluoresen pada mesin mobil. Area yang berkilau menandakan lokasi kebocoran. Cuci mesin mobil dengan steam cleaner untuk mempermudah pencarian titik kebocoran. Balutkan slovan atau plastik pengemas di sekeliling konektor sensor dan kekang kabel serta eratkan dengan lakban. Semprotkan degreaser produk pembersih minyak pada mesin. Sasis dan suspensi lalu diamkan sesuai waktu yang ditentukan pada kemasan produk. Gunakan pencuci steam cleaner. Alat pembersih menggunakan uap untuk membersihkan minyak dan kotoran yang mengeras. Keringkan komponen dan sensor listrik dengan udara terkompresi. Usapkan selapis tipis bedak tok di sekitar mesin. Berkendaralah selama sekitar 15 menit. Oli yang ada di permukaan akan tampak pada bedak sehingga Anda menelusuri asal kebocoran. Beberapa titik kebocoran bisa terjadi di beberapa tempat karena segel penahan oleh mengusang secara alami. Tidak jarang pula gasket penutup katup, segel camshaft, dan gasket wadah oleh turut mengalami kebocoran. Semua segel karet yang menahan cairan dalam mesin terpapar oleh panas dan pendinginan yang sama di mesin dan bisa rusak secara bersamaan. Nah, sekian informasi tentang cara mengatasi kebocoran oli. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you on the next video. Thank you. Terima kasih.